Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Pemain Persib Bandung rehat sejenak sebelum bertarung melawan Borneo FC Persib Bandung mendapatkan jatah libur selama 3 hari usai melawan Persib Baya Surabaya Latihan dijadwalkan kembali pada Rabu 11 Oktober 2023 Melansir dari laman porsib.com.id Pertandingan Persib Bandung vs Persib Baya Surabaya menghasilkan skor 3-2 yang berlangsung pada pekan ke-15 Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Glorabung Tomo, Sabtu 7 Oktober 2023 Dengan memperoleh skor tersebut, berhasil membawa skuad pengeram biru pada posisi ketiga dengan perolehan 27 poin Dijadwalkan, Persib Bandung segera bersiap menghadapi Borneo FC yang akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Senin 21 Oktober 2023 mendatang setelah jeda internasional untuk FIFA McDay Asisten pelatih Persib Bandung, Yaya Sunaria mengimbau agar skuad pengeram biru bisa memaksimalkan waktu istirahat untuk bercengkraman bersama keluarga Seperti yang Coach Bojan Hodak sampaikan Pemain diliburkan 3 hari dan tidak ada program latihan individu yang ditugaskan kepada pemain Istirahat total, kata Yaya Sunaria dilansir suara dan pasar dari porsib.com.id Senin 9 Oktober 2023 Diketahui, Persib Bandung memiliki waktu 10 hari untuk mempersiapkan diri menuju FIFA McDay dengan melawan Borneo FC Samarinda Patut kita nantikan? Ajak gabung ke porsib Bandung, Mark Lok bongkar Wiljam Pluwin sudah dapat klub baru usai dipecat PSM Makassar Kelandang timnas Indonesia, Mark Lok secara terbuka mengajak Wiljam Pluwin bergabung ke porsib Bandung Kendati demikian, berdasarkan penuturan Mark Lok Wiljam Pluwin sudah mendapatkan pelabuhan barunya Yang dalam waktu dekat, kata Mark Lok akan segera diumumkan Kini Wiljam Pluwin dengan berstatus tanpa klub usai dipecat PSM Makassar Dilansir dari Transformer, Wiljam Pluwin berseragam PSM Makassar sejak Agustus tahun 2016 Selama memperkuat PSM Makassar, pemain asal Belanda itu mencatatkan 178 penampilan Dengan memperoleh 47 gol dan 51 asis Di PSM Makassar, Wiljam Pluwin mampu mempersembahkan dua gelar juara Yang di Piala Indonesia tahun 2019 dan Liga 1 musim 2022-2023 Saya bilang, ayo ke porsib Kata Mark Lok sambil tertawa saat ditemui sesuai latihan timnas Indonesia Di lapangan Senayan, Jakarta, pusat Senin 9 Oktober 2023 Dia Wiljam Pluwin sudah punya klub Mungkin besok atau malam ini akan diumumkan Lihat saja nanti sabar sambung mantan pemain persija Jakarta itu PSM Makassar baru saja mengumumkan melepas Wiljam Pluwin Senin 9 Oktober 2023 PSM Makassar menyampaikan terima kasih atas didikasi yang diberikan pemain berusia 34 tahun itu Saat itu pun telah tiba Cepat atau lambat dalam perjumpaan pasti akan ada perpisahan tulis PSM Makassar Setelah memulai proses diskusi panjang PSM Makassar dan Pluwin akhirnya mempersepakat Untuk mengakhiri kerjasama yang telah terjalin lebih dari 7 tahun lamanya Atas nama keluarga besar PSM Makassar Mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Pluwin atas segala kontribusi Kesetiaan dan kebersamaan yang telah dia berikan selama 7 tahun 2 bulan lamanya Wiljam Pluwin telah membela PSM Makassar sejak tahun 2016 Dan melewati banyak momen pasar surut Bersama tim ayam jantan dari timur sambung PSM Makassar Bagi PSM Makassar perjalanan Wiljam Pluwin akan selalu dikenang Hal ini pun menasbihkannya menjadi pemin asing paling lama Yang membela klub dalam komporasi Liga 1 hingga saat ini Kata PSM Makassar Momen suka dan duka sang kapten akan selalu terkenang dan tak tergantikan Thank you Wiljam Pluwin Pluwin thank you kapten Thank you the maestro Thank you Pluwin tutupnya Thank you for listening to the video